Terima kasih. 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 ikutan naik sepeda kemarin akhirnya masuk solokan gitu belum bisa naik sepeda ikutan berenang nanti tenggelam gitu ya oke Mas Adani sekarang kan berkembang pesat ya tempat-tempat fitness gitu terus program-program pembentukan tubuh terus banyak juga nih suplemen-suplemen untuk yang protein ya untuk peningkatan kualitas tubuh besarnya lebih cepat karena kalau misalnya latihan makan protein alami itu prosesnya lama banget nah itu gimana bagus atau enggak sih kita mengkonsumsi suplemen seperti itu ya baik saya jawab yang suplementasi dulu ya suplementasi dari katanya adalah tambahan jadi kalau food suplement adalah tambahan makanan adalah salah paham ketika kita punya mentalitas yang namanya mentalitas kambing hitam dalam arti ketika ada sesuatu kita akan menyalahkan satu hal kebalikannya ketika kita berhasil kita pun juga akan mengkreditkan satu hal gitu ya nah dalam hal ini adalah oh ternyata kalau mau punya badan bagus atau mau punya performa yang baik oh mau langsing berarti harus pakai suplemen ini gitu ya nah jadi jawabannya tentu tidak kalau tadi ya seperti Mbak Reka katakan kalau saya masuk lagi ya ke dalamnya lagi misalnya suplementasi protein itu lebih kepada sebenarnya kalau kita lihat lebih kepada tendensi masyarakat terutama misalnya di dunia termasuk di Indonesia konsumsi kita kan kebanyakan adalah karbohidrat dan lemak nasi goreng, mie goreng, mie ayam, minstan, tepung-tepungan dan turunannya roti, mie, kerupuk dan sebagainya ya termasuk juga yang lain-lainnya kayak kentang yang lain-lainnya dan sebagainya belum kita berbicara penyajian dan sebagainya nah memang kita bisa lihat kalau ketika kita pay attention sedikit memang kalau berbicara nutrisi gitu di Indonesia itu memang salah satu kalau dari makronutrisi itu ada karbohidrat protein dan lemak itu memang protein yang selalu paling rendah gitu kalau kita lihat hanya atlet aja yang kadang-kadang dia punya atensi terhadap untuk meningkatkan tambahan proteinnya gitu bukan berarti harus makan protein tinggi tapi memang kebanyakan masyarakat kita memang mengkonsumsikan proteinnya terlalu rendah gitu ya dan juga kebanyakan karbohidrat nah di sisi lain yang esensial sebenarnya adalah protein dan lemak dan belakangan juga lemak bahkan dijadikan sebagai kambing hitam juga dianggap yang membuat gemuk padahal yang membuat gemuk sebenarnya adalah karbohidrat yang dikonversikan menjadi lemak bukannya kebalikannya lemak itu sendiri lemak sendiri sebenarnya baik tapi tergantung daripada sumbernya nanti kita bisa bicara nah salah satu yang paling gampang sederhana adalah ketika kita masih paham tentang rasio yang namanya omega 3 sama omega 6 kalau omega 6 itu lebih kepada pro-inflamasi sedangkan kalau omega 3 lebih kepada anti-inflamasi nah jadi olahraga pun juga anti-inflamasi anti-resistant training pun juga anti-inflamasi karena itu nanti hubungannya dengan kita berbicara kalau mbak pernah dengar sekarang ini ada namanya cytokine storm gitu ya karena terjadi stormnya tapi cytokine itu sendiri sebenarnya adalah stress yang diciptakan oleh tubuh untuk membuat tubuh menjadi lebih kuat makanya kalau latihan pengencangan otot rangka salah satu jenis daripada cytokine itu disebut yang namanya myokine nah myokine itulah yang sebenarnya akan membuat ibaratnya kemampuan tubuh untuk memproduksi atau membawa yang namanya white blood cell itu atau sel darah putih itu menjadi lebih optimal imun sistem kita menjadi meningkat nah nanti bisa digugel teman-teman tentang yang namanya interleukin 6 kalau pernah IL6 kalau teman-teman tahu itu hubungannya dengan nanti imun sistem kita gitu jadi makanya kenapa ketika sekarang ini justru terjadi musim infeksi justru yang harus dikampanyekan sekali lagi segera tadi adalah mengajak orang untuk melakukan aktivitas latihan pengencangan otot rangka termasuk juga kombinasi dengan kardio vascular exercise tapi asosiasi orang selalu asosiasinya adalah kardio 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 terus nah itu makanya kenapa saya rasa bukan hal yang apa yang kita harus bisa lebih 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 paham sedikit tentang hal tersebut gitu makanya kenapa pusat kebugaran apa harus dijadikan sebagai pusat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya puskesmas yang sesungguhnya fasilitas kesehatan tingkat pertama satu saat nanti mudah-mudahan siapa tahu nanti kementerian pendidikan kementerian apa pemuda dan olahraga ini justru yang menaung sarana fasilitas olahraga bukan yang terjadi hari ini negaranya harus defisit dengan kebanyakan orang sakit karena orang kurang olahraga pengaturan pola makan tapi di sisi lain pusat-pusat kebugaran sarana fasilitas olahraga yang sesungguhnya sebenarnya mendukung program-program dari pemerintah dalam hal menyehatkan masyarakat yang juga dinakodai oleh kementerian pemuda dan olahraga tapi kita malah masuknya di departemen pariwisata gitu tapi pertama udah biayanya terlalu besar gitu dan kedua juga akhirnya tidak memungkinkan bagi bagi kita untuk bisa punya kegiatan usaha karena kan usahanya tidak visible gitu karena kan marginnya tidak seperti perhotelan atau mungkin tempat hiburan gitu nah jadi mungkin kedepannya itu yang mungkin bisa jadi masukkan saya rasa kembali lagi karena kita ya karena kita kepengen masyarakatnya kan sehat nah jadi kalau istilahnya moto daripada kementerian pemuda dan olahraga kan memasyakatkan olahraga dan mengolahraga kan masyarakat gitu ya tapi ketika masyarakat yang berolahraga masuknya ke departemen pariwisata gitu jadi saya rasa itu bisa dijadikan sebuah evaluasi yang baik kurang lebih sih itu sih mbak jadi suplementasi protein saya rasa baik aja adanya mungkin kayak requirement daily allowance namanya RDM mbak kalau di depan teman kesehatan itu kan cuma 0,7 per kilogram kalau saya rasa antara 1 sampai 2 gram per kilogram saya rasa itu baik gitu ya bisa dikonsumsikan dengan makanan sehari-hari seperti misalnya protein hewani maupun abadi gitu ya nah suplementasi boleh nggak boleh nggak ada masalah tapi tidak boleh dijadikan sebagai solusi atau seolah-olah itu satu-satunya makanya kenapa saya katakan tadi bijaksanalah dalam bersuplementasi begitu mbak oke siap masyarakat ini ada pertanyaan dari peserta dia sering begadang nih mas adik karena banyak tugas kuliah nih nah olahraga apa yang cocok untuk penggemar kaum begadang-begadang ini ya sebenarnya mungkin ini kan pertanyaan yang sebenarnya kita memiliki masalah di satu sisi tapi kita mau menyelesaikan di area yang lain gitu ya dengan harapan kita bisa membayar itu gitu memang ya itu tadi makanya kenapa saya bilang membutuhkan sebuah pemahaman jadi olahraganya sendiri sebenarnya baik adanya bagus tapi tidak boleh juga kita gara-gara olahraga akhirnya waktu kita untuk beristirahat karena istirahat itu sendiri adalah sebuah proses yang kita harus lalui untuk membuat kebermanfaatan olahraga itu bisa kita dapatkan gitu loh mbak jadi kalau membayangkan olahraga itu untuk proses merangsang nah istirahat itu adalah untuk proses yang namanya untuk berbicara yang namanya pemulihan gitu dan pemulihan yang akan membuat kita menjadi lebih kuat nah jadi bayangkan kitanya gak mau istirahat gitu ada kurang istirahat tapi kita malah memaksakan untuk ayo kita rangsang lagi lebih banyak lagi nah pada saat itulah makanya yang terjadi itu kalau bagi para atlet atau kebanyakan masyarakat itu ada dua istilah yang dikenal dengan namanya yang satu disebut namanya overtraining kelebihan beraktifitas yang kedua yang disebut namanya under recovering yaitu adalah kekurangan beristirahat gitu nah jadi kekurangan beristirahat under recovering harus ditingkatkan si recovernya tapi membayangkan under recovering yuk kita naikkan si trainingnya gitu nanti gak nyambung gitu jangan sampai aktivitas dari pagi sampai sore udah padat terus malamnya dipakai olahraga lagi yang harusnya tadinya dipakai buat istirahat itu malah gak ada jam istirahatnya gitu itu malah mungkin banyak yang menyebabkan sakit jantung apa serangan jantung mendadak di malam hari juga mungkin karena kelebihan aktivitas kali ya mas Adi ya jadi memang sebenarnya mungkin faktornya banyak sekali sih mbak di satu sisi kita kalau menjadikan olahraga sebagai stress release atau sebagai sesuatu yang memang menyehatkan kita dalam arti kita mau kasih suplai oksigen lebih baik karena seharian kita juga kerja mumet kadang-kadang memang ketika kita kerja, bekerja ya mbak atau mungkin sekolah atau kuliah kadang-kadang pada dasarnya fisiknya memang gak capek yang capeknya mungkin kan pikirannya gitu ya makanya ketika olahraga di sore hari atau di malam hari akhirnya menjadi menyenangkan karena itu menjadi sesuatu yang memberikan kebermanfaatan jadi saya rasa itu gak ada masalah gitu tapi yang menjadi masalah itu adalah ketika melakukan aktivitas olahraga secara berlebihan pada saat dimana tubuhnya sendiri sedang lemah apalagi tubuhnya memiliki yang namanya pre-existing condition nah itu tadi kan yang kalau orang bilang namanya comorbidity dan sebagainya itu kan lebih kepada jadi olahraganya aja dia dinamis sekali bola dikejar terus kok itu dipukul terus kemana-mana bola itu dikejar kemana-mana gitu ya raket ibaratnya kita semua tapi di sisi lain teman-teman tekanan darahnya tinggi gula darahnya tinggi ya mungkin juga karena kolesterolnya tinggi akhirnya kerja jantungnya menjadi lebih berat tapi teman-teman karena berada dalam situasi dimana ada kita dalam sebuah permainan dimana kita ingin memenangkan permainan tersebut itu akhirnya kita memaksakan melebihi daripada kemampuan tubuh nah hal itu yang sebenarnya gak boleh gitu makanya kenapa sekarang ini banyak teknologi-teknologi yang membantu kita ya kayak misalnya kayak heart rate monitor kayak apa hanya sekedar untuk mengingatkan kita tapi kalaupun tanpa itu pun juga kalau kita punya satu kesadaran sendiri terhadap pemahaman akan kesehatan saya rasa gak ada masalah kalau capek ya istirahat gitu ya jadi kegiatannya disesuaikan jangan dipaksakan jadi kita tahu dulu kondisi kita terus aktivitas kita dan semua harus disesuaikan intinya ya betul sekali mbak betul terakhir mas Ade pesan untuk pemuda Indonesia agar tetap sehat dan bugar khususnya pada masa adaptasi kebiasaan baru nih ya yang pasti pokoknya yang saya mau katakan adalah mungkin saya mengambil satu kata-kata adalah seperti ini istilahnya hati-hati jangan sampai kita ketika kita sekarang ini sibuk ya memenangkan sebuah pertempuran daripada ketidak terjangkitan tapi nanti kita gugur dalam perang menghadapi nanti yang lainnya jadi gak terjangkit oleh penyakit infeksi tapi kita kalahnya sama stroke, diabetes kenanya sama sama stres, sama serangan jantung, sama yang lain ya disebabkan karena apa? karena ulah perilaku kita sekarang yang terutama lagi ada di rumah apain saja teman-teman di rumah di rumah pelariannya ada yang ke fooding ada yang ke smoking ada yang ke drinking ada juga ke medicating ya atau drugging dalam hal ini ya gak bisa tidur makan obat tidur stres, makan obat stres kolesterolnya tinggi makan obat penurun kolstatin drugs gula darahnya tinggi pakai insulin darahnya kental karena stres dan sebagainya akhirnya pakai pengencer darah dan seterusnya yang akhirnya kita harus hidup dalam atau kita harus hidup dengan konsekuensi daripada side effect penggunaan obat-obat tersebut nah saya rasa bukan hal yang bijaksana nah oleh sebab itu teman-teman sekalian justru kebalikannya kalau kita memanfaatkan situasi ini dengan waktu yang lebih banyak kenapa gak kita edukasi diri kita dengan berbagai informasi yang membawa kita mengarahkan kita pada kesehatan nah makanya kenapa justru olahraga itu adalah salah satu yang paling sederhana yang mudah yang bisa dilakukan dimana saja makanya membutuhkan sebuah kreativitas olahraga itu dua hal yang sederhana saya bilang kombinasi cardiovascular exercise dan resistance training otot jantung dan otot rangka dua-duanya harus dilatih otot rangka dilatih duluan tutup dengan otot jantung otot jantung dilatih sebagai pemanasan masuk otot rangka otot rangka baru tutup kalau secara diet saya rasa salah satu yang saya sangat syukuri dan saya sangat hargai daripada budaya kaum muslim dan muslimah setiap tahunnya itu di bulan ramadhan itu adalah berbudaya dalam hal beribadah puasa nah puasa kita bisa melakukan setiap hari teman-teman sekalian tapi bukan dengan dari jam 4 pagi 5 pagi sampai 6 sore tapi kita balik setiap Mbak Reka terakhir makan jam 8 malam berarti baru boleh makan lagi baru jam 8 atau jam 9 pagi paling cepat tapi kalau Mbak bisa makannya siang berarti itu akan mundur lagi menjadi sekitar 12 sampai 13 bahkan sampai 15 jam nah badan kita ketika tidak diberi makan uniknya yang kita berpikir di kepala kita bahwa akan lemas dan akan sakit yang terjadi justru badan akan membuat satu kecerdasan sendiri dengan merubah sistem energi yang tadinya rely on glukosa dia akan rely on lemak yang sesungguhnya sebenarnya adalah hal ini yang kita mau lakukan karena sekarang ini bukan pria bukan wanita bukan tua bukan muda bukan kaya bukan miskin semuanya kelebihan kadar lemak yang disebabkan karena pola makan kita terutama makan karboidrat yang berlebihan nah dengan kita melakukan ibadah puasa setiap hari tapi bukan dry fasting tapi puasa dalam arti kita tetap bisa minum minum teh bisa minum kopi bisa minum air putih yang bagus bisa minum jahe minum apa semua bisa tapi jangan masukin gula aja di sana jadi kita bisa tetap melakukan aktivitas itu cairan tetap jalan terus tapi kita tidak memasukkan terutama karbohidrat yang berlebihan di sana aja jadi waktu puasa kita memberikan satu edukasi kepada organ tubuh kita untuk mencari jalan sendiri yang disebutnya homeostasis yang akhirnya dengan kecerdasan tubuh dia mencari yang disebutnya sistem alokasi sumber daya dia cari sumber dayanya dari tempat lain yang dalam hal ini ternyata menyehatkan makanya kenapa ada orang bilang terjadi namanya self-cleaning atau yang dikenal namanya autofagy self-detoxifikasi dan lain-lainnya satu hal yang sangat baik dan ketika pas buka puasa makanya disebut breakfast bukan disebut sarapan pagi tapi disebut namanya breakfast artinya apa breakfasting buka puasa makanya buka puasa itu bisa dilakukan di siang hari bisa lakukan di sore hari juga bisa juga dilakukan juga gitu jadi semakin panjang terutama bagi orang yang kadar lemaknya semakin tinggi sebenarnya semakin memungkinkan kenapa karena kalau istilahnya lemaknya tinggi itu artinya cadangan makanan store foodnya berarti banyak kalau kadar lemaknya rendah berarti store foodnya dikit nah orang yang kadar lemaknya rendah tidak perlu berpuasa tapi orang yang kadar lemaknya tinggi kadang orang kurus pun bisa kadar lemaknya tinggi maka artinya dia punya cadangan makanan yang tinggi nah justru kalau cadangan kita masih banyak kenapa kita ngambil lagi dari luar gitu ya kecuali kalau dalam hal keuangan ya tabungan udah banyak masih kerja terus cari dulu ya gitu ya jadi kalau dalam hal iya karena kalau dalam hal kalau dalam hal keuangan kitanya surplus seneng gitu tapi kalau dalam hal makanannya surplus kalorinya aduh ampun ya gitu kalau bisa badan kita harus belajar daripada kondisi yang terjadi hari ini yang kita defisit gara-gara masyarakat Indonesia tidak peduli dengan kesehatannya akhirnya etikat mulia negara memberikan jaminan penggantian pengobatan melalui program jaminan kesehatan nasional atau Indonesia sehat akhirnya jadi harus berat negaranya harus mensubsidi begitu besar karena masyarakatnya sendiri tidak peduli atau tidak mau belajar tentang sehat mudah-mudahan itu tidak terjadi dengan aktivitas olahraga pengaturan pola makan dan istirahat jadi jangan sampai defisit atau jangan sampai kelebihan juga apa yang dimasukin tapi gak ada dikepari tapi kalau tabungan boleh dimasukin terus jangan dibanyak-banyak dikepari ya terima kasih teman-teman sekalian terima kasih sudah diberikan kesempatan salam buat teman-teman semuanya di Kemenpora dan juga para pemuda yang lain sehat selalu terima kasih mas Ade baik saya akan membacakan sebulan pada dikelat kita hari ini ini luar biasa sekali hari ini lengkap sudah dari nilai-nilai olimpism terus ada latihan strength and conditioning dan yang terakhir ada motivasi dari sang juara dunia kita Mas Aderai ini gimana caranya kita supaya tetap sehat dan bugar tentunya ya pada materi pertama kita sudah sama-sama mengetahui sejarah dan filosofi olahraga dimana nilai-nilai filosofi olimpiade itu sangat luar biasa nah disitu kita diajarkan untuk respect to the others kemudian friendship dan excellent tadi bunda Oci juga bilang budayakan dan sosialisasikan respect excellent dan friendship nah karena dari nilai-nilai olimpism itu bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari nah di materi yang kedua pada latihan strength and conditioning itu secara sederhana merupakan penerapan praktis dan ilmu olahraga untuk meningkatkan kualitas gerak nah EC atau strength conditioning itu bisa dilakukan dimana saja tidak hanya untuk atlet dan pelatih tapi masyarakat umum juga bisa tetap melakukan terutama untuk menjaga kesehatan serta menjaga imun selama pandemik nah di akhir tadi juga mas Aderai menyampaikan bahwa kita harus coba mulai lagi hidup sehat dengan situasi pandemik sekarang seharusnya kita bisa banyak melakukan aktivitas olahraga di rumah jadi tidak usah bingung karena tidak ada sarana-prasarana atau kalau kalau fitness biayanya mahal cukup lakukan di rumah saja oke luar biasa sekali ini tiga hari sudah sembilan pemateri yang luar biasa hebat di prestasi olahraga prestasi organisasi dan prestasi akademiknya ini sangat menginspirasi kita semua untuk terus kreatif dan produktif tidak ada kata terlambat selagi ada kemauan pasti ada jalan oke tidak terasa kurang lebih dari jam sembilan sampai jam tiga belas siang ini kita sudah sama-sama menerima materi yang luar biasa saya yakin setelah ini pemuda Indonesia khususnya peserta yang hadir semakin semangat untuk hidup sehat bugar dan dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas bukan berarti semua kegiatan yang dilakukan di rumah atau karena terbatas protokol kesehatan membuat kita jadi tidak produktif dan kreatif ya kan mulai deh melakukan aktivitas fisik yang bisa bikin kita bugar sehat dan bahagia tentunya terima kasih kepada Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah d.S.H.M.S. IDFM terima kasih untuk Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kebugaran jasmani bagi pemuda dengan tema kebugaran jasmani meningkatkan energi produktivitas dan kreatifitas pemuda selama 3 hari kemarin sampai hari ini terima kasih kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga PP PON Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Bapak Triwinarno AKCA Terima kasih kepada seluruh pemateri dari hari pertama hingga hari ini khususnya untuk yang hari ini Ibu Dr. Neneng Nurasi Nurasjati MPD dan Bapak Dr. Johan Salubis MPD dan pemateri yang terakhir Bapak Ibu Siagung Raikusuma Yuda Terima kasih juga kepada seluruh peserta Mohon maaf apabila ada kurang dan salah Semoga pengetahuan yang didapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang di sekitar kita Sampai ketemu pada kegiatan lain yang tentunya lebih luar biasa Mari Pemuda Indonesia membangun bangsa dengan terus produktif kreatif inovatif mandiri dan berdaya saing sebagai wujud kontribusi nyata pemuda untuk bangsa dan negara selalu berkarya dan berprestasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kemenpora Pemuda Maju Olahraga Jaya Saya kembalikan ke Mbak Vika Baik Terima kasih kepada Ibu Reka yang telah memandu sesi pemaparan materi pada diklat hari ini yang luar biasa tentunya dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemateri yang telah berbagi ilmu, pengalaman dan juga pengetahuannya pada hari ini Luar biasa sekali namun sayangnya dengan berakhiran materi maka berakhir pula kegiatan diklat pada hari ini untuk itu selanjutnya akan ada pembacaan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan kebukaran jasmani bagi pemuda oleh Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kepada Bapak Triwi Narno Kami bersilakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kami Sejahtera untuk kita semua Om Swastiatu Namu Budaya Salam Kebajikan yang terhormat yang terhormat dan yang kami bantakan deputi Tidak Pemberdayaan Pemuda dan Mentora RI Bapak Prof. Dr. Faisal Abdullah kemudian kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya kepada para narasumber yang mulai tanda 10-12 mengisi acara di Kelab Pelaturan Pendidikan di Kelab Kebukaran JASMAMI bagi pemuda dengan tema Kebukaran JASMAMI meningkatkan energi produktivitas dan kreatif buat pemuda yaitu yang pertama Profesor Dr. Termasadris MPD Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Spormet MPD Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Kemudian yang ketiga kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Johansalubis MPD Dekat Pak Utus Olahraku Universitas Negeri Jakarta Kemudian Dr. Anang Basuki Maharsito Kepala Unit Rumah Sakit Olahraga Nasional Kemudian Dr. Diktik Jafar Sintik MPD Kepala Program Pendidikan Pelatihan Fisik Universitas Negeri Pendidikan Indonesia Kemudian Kemudian Dr. Dr. Murosi Muratjati MPD Glejen Atlet Karate Kemudian Bapak Hedro Padil MPD Dosen Olahra Kaudenitas Negeri Jakarta Dan yang terakhir Ikusi Abu Usumayutta Rai Apa yang terkenal Sebagai Adera Suara Dunia Binarata Dan penerita Adera Gindal Center Kami melaporkan Bahwa pelaksanaan Dekat Selamatika Lagi pencet Dekat Selamatika Terima kasih Kepada Nara Sundar Yaitu Profesor Dr. Firmacadis CMPD Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Kemudian Profesor Dr. James Samputus Format Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Kemudian Dr. Johan Santu Bicampi Dekat Patentas Olahraga Universitas Negeri Jakarta Dr. Hanan Basuti Pak Jito Kepala Unit Rumah Sakit Olahraga Nasional Dr. Didik Jamar Sidik Kepala Program Pendidikan Pelatihan Fisik Universitas Pendidikan Indonesia Dr. Nurosi Nuradzati MPD The Legend Atlet Karate Bapak Hidro Wabdoy MPD Dosen Olahraga Sekundar Sekri Jakarta Dan Ikusi Akbuk Usma Yutara Adera Suara Dunia Binaraga dan Pendiri Klab Adera Fitness Serta Kami Mengucapkan Terima kasih Juga Kepada Seluruh Pesertaan Yang Telah Memberikan Kontribusi Dalam Penilaian Survei Kepuasan Atas Pelaksanaan Diklang Pendidikan Kebukaran Jajjman Hasil Survei Yang Telah Disampaikan Kepada Kami Dari Seluruh Peserta Seperti Berikut Penilaian Terhadap Pelaksanaan Teknis Sumitik Webinar 63,9% Menyatakan Sangat Baik 29,3% Peserta Menjawab Baik Jadi Total Menyatakan Buat 93,2% 5,5% Peserta Menyatakan Jukup Dan 1,3% Menjawab Kurang Baik Terima Kasih Secara Hal Pelaksanaan Teknis Pelaks Kegiatan Zoom Meeting Diklap Ini dapat Berjalan Ajar Mulai dari Pembukaan Kemudian Pemaparan oleh Narasun Sampai dengan penutupan Kemudian Penilaian terhadap Tampilan materi Yang disampaikan Yang disampaikan Saat Presentasi 66% Peserta Menyatakan Sangat Baik 30,4% Menyatakan Baik Kemudian 3,7% Menyatakan Jukup Dan 0 Menyatakan Kurang Baik Secara Keseluruhan 96,4% Peserta Menyatakan Puas Artinya Materi Yang disampaikan Oleh Narasun Telah memenuhi Kebutuhan Peserta Sesuai dengan Menjadi harapan Dari Peserta Diklap Kemudian Penilaian Isi materi Yang disampaikan Secara Keseluruhan 69,1% Sangat Baik 28% Baik 2,6% Cukup Dan 0,3% Kurang Baik Secara Keseluruhan 97,1% Menyatakan Sangat Baik Kemudian Kaitan Dengan Narasun Ber 7,3% Menyatakan Sangat Baik 24,6% Menyatakan Baik 1,8% Menyatakan Cukup Dan 0,3% Kurang Baik Total Peserta 97,9% Menyatakan Puas Sangat Sangat Baik Hal ini Mengingat Secara Norasun Memang Kompeten Dan Ahli Di Hidang Kebukaran Jasman Kemudian Kaitan Dengan Penilaian Moderator Dalam Memandu Diklak Di Pelaksana Diklak Ini 66,9% Menyatakan Sangat Baik 29,1% Baik 3,7% Cukup 0,3% Kurang Baik Secara Keseluruhan 97,0% Menyatakan Sangat Baik Atau Sangat Puas Nah Ini Karena Mereka Memang Sangat Komunikatif Kemudian Interrelationsifnya Juga Sangat Kuat Kemudian Cara Melakukan Alur Komunikasi Dengan Para Sumber Beserta Sangat Baik Penguasaan Materi Dan 71,7% Beserta Menyatakan Sangat Baik 26,5% Baik 1,2% Cukup Dan 0,5% Baik Secara Keseluruhan 98,2% Jadi Menyatakan Sangat Puas Jadi Secara Keseluruhan Kami Menyatakan Terima kasih Kepada Seluruh Peserta Yang Memberikan Penilai Antara Keseluruhan Pelaksanaan Diklap Ini Sehingga Ini Akan Menjadi Bagian Dari Kontinus Improvement Dan Tipe Kami Di Dalam Perbaikan Proses Pelaksanaan Diklap Demikian Kami Dapat Laporkan Kaitan Dengan Pelaksanaan Diklap Selama Tiga Hari Ini Dan Dengan Ini Mewakili Bapak Deputi Dan Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Kami Nyatakan Diklap Pendidikan Dan Latihan Kebukaran Jasmani Bagi Pemuda Tahun 2020 Dinyatakan Ditutup Terima 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 Kepada Bapak Triwiner LAKCA Atas Laporan Kegiatannya Dan Juga Telah Menutup Kegiatan Diklap Pada Hari Ini Namun Sebelum Saya Akhiri Akan Ada Beberapa Pengumuman Yang Akan Disampaikan Mohon Disimak Dengan Saksama Baik Untuk Yang Pertama Untuk Penggantian Paket Data Akan Diberikan Kepada 400 Orang Peserta Melalui Nomor Ponsel Yang Telah Terdaftar Masing-masing Yang Juga Telah Terdaftar Syaratan Yang Telah Ditentukan Oleh Panit Ikan Paling Lambat Dalam Waktu 15 Hari Kerja Untuk Yang Ketiga Link Materi Biaya Pengganti Paket Data Dan Juga E-Sertifikat Hanya Akan Dikirimkan Kepada Para Peserta Yang Telah Mendaftar Mengisi Daftar Hadir Online Dan Juga Telah Mengikuti Tiga Hari Diklar Ini Dengan Full Atau Sampai Dengan Selesai Kemudian Yang Keempat Keputusan Panitia Mengenai Peserta Yang Berhak Mendapatkan E-Sertifikat Dan Biaya Pengganti Kuota Sesuai Dan Tidak Dapat Diganggu Gugat Berikutnya Kami Informasikan Sekaligus Memohon Untuk Kediatan Sebelumnya Masih Dalam Tahap Proses Untuk Itu Kami Mohon Kerjasama Dan Dukungannya Untuk Dapat Bersabar Menunggu Informasi Lebih Lanjut Dari Kami Dan Berikutnya Bagi Para Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Ini Baik Melalui Zoom Maupun Youtube Diwajibkan Untuk Like Subscribe Dan Share Youtube Ovisial Kami Di Pepepon Kemenpora Dan Juga Kami Mengimbau Kepada Seluruh Peserta Untuk Dapat Mengajak Orang-orang Terdekat Seperti Keluarga Kerabat Dan Sahabat Untuk Mengikuti Subscribe Di Channel Youtube Kami Karena Nantinya Akan Ada Video Yang Spesial Ketika Kita Sudah Mencapai 1500 Subscriber Untuk Itu Jangan Lupa Untuk Ajar Orang-orang Baik Bapak Ibu Sekalian Demikian Tarter Rimpian Telah Kami Sampaikan Dan Selanjutnya Kami Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Pusat Pemberdayaan Pemuda Dan Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Yang Telah Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pelatihan Kebugaran Jasmani Bagi Pemuda Kali Ini Yang Luar Biasa Telah Berlangsung Selama Tiga Hari Ini Dan Selanjutnya Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHM SIDFM Selanjutnya Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda Dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Triwinar No AKCA Selanjutnya Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Pemateri Khususnya Pada Hari Ini Yakni Ibu Dr. Nurosi Nurasyati MPD Alubis MPD Dan Bapak Igusti Agung Kusuma Yudarai Dan Tak Lupa Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Ibu Reka Ratri Julianti Selalu Terima kasih Banyak Kepada Seluruh Peserta D-Club Yang Telah Antusias Mengikuti D-Club Kebugaran Jasmani Pada Kali Ini Dan Kiranya D-Club Ini Telah Memberikan Begitu Banyak Manfaat Inspirasi Dan Referensi Bagi Kita Semua Untuk Terus Meningkatkan Energi Dan Untuk Bisa Meningkatkan Produktivitas Dan Kreativitas Sebagai Pemuda Kita Terus Bisa Tengah Pandemi Ini Oke Baik Selanjutnya Kami Ucapkan Permohonan Maaf Saya Syafika Virisya Utami Selaku Pembawa Asyara Mohon Pamit Undur Diri Terima Kasih Wassalamualaikum Kemun Pora Pemuda Maju Olah Raga Jaya Tengah 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 selamat menikmati selamat menikmati